Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jama'ah solat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Rab semesta alam. Semoga nikmatnya yakni nikmat iman, nikmat islam, nikmat uhuwah, nikmat istiqomah menjalankan ajaran agama senantiasa menyertai kehidupan kita, menyertai kehidupan karib kerabat dan keluarga kita dan semoga khusnul khatimah di akhir hayat kelak kita semua meraihnya. Amin. Selanjutnya salawat dan salam. Moga tetap tercurah pada junjungan kita. Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Para sahabatnya, para tabi'in, mujahidin, dan kaum muslimin, muslimat hingga akhir zaman. Jama'ah solat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala sebagai kaji kita pada bagda maghrib ini yakni Quran surat As-Syu'ara ayat 165 hingga ayat 168. A'udhu billahi minasyaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Ata'atunadzukrana minal alamin. Watadharuna maa hulakolakum rabbukum min azwajikum, bal antum qawmun adun. Qalu, la'inlam tantahiyyalutu, latakunanna minal muharajin. Qala, inni li'amalikum minal qali'in. Ayat ini menjelaskan tentang perilaku yaitu kaum Lut alaihi salam. Sebuah kaum yang mereka mempunyai peradaban sampai kepada titik terendah. Titik terendah dan sangat memalukan dari peradaban umat manusia. Yaitu tindakan, perilaku, kejahatan, penyimpangan terhadap masalah-masalah seksual. Yaitu sodomi maupun lesbi. Di ayat 165, Allah bertanya. Mengingatkan kepada kita. Ata'atunadzukrana minal alamin. Kenapa kalian mendatangi sesama laki-laki di antara umat manusia? Pertanyaan ini sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban. Karena ini telah dipahami secara bersama bahwa titik terendah peradaban umat manusia pada umat Nabi Lut alaihi salam telah dipahami dan itu telah terjadi. Kemudian ayat ini juga mengisaratkan sejarah akan mengulang kembali dalam bentuk dan kemasan yang lainnya. Di ayat 166, Allah mengingatkan. Kenapa kalian tinggalkan hal-hal yang halal? Hal-hal yang halal. Kenapa engkau tinggalkan istri-istri kalian sebagai pasangan hidup yang halal? Yang dengannya hubungan badan menjadi beribadah. Yang dengannya hubungan suami-istri sebagai hal yang terhormat di dalam kehidupan umat manusia. Bal'antum kaumun adun. Dan adalah kalian sebagai kaum yang melampaui batas. Majlis yang dirahmati Allah Ta'ala. Pelajaran di ayat 166 ini, kalau kita sandingkan dengan firman Allah Ta'ala, kaitan dengan hal pernikahan. Yakni Quran surat 40 ayat yang ke-8. Para malaikat Allah Ta'ala mendoakan anak-anak keturunan Adam yang mereka hidup berpasang-pasangan sebagai suami-istri dengan ikatan yang sah. Rabbana ya Tuhan kami. Wa adkhilhum masukkan anak-anak keturunan Adam itu. Berpasang-pasangan sebagai suami-istri. Kedalam syurga adan, janati adan alati wa attahum, yang engkau telah janjikan. Man solaha min aba'ihim, yaitu para suami yang menjaga kesolihan dirinya. Wa azwajihim dan para istri yang menjaga kesolihatan dirinya. Wa zurriyatihim dan buah cinta kasih pasangan suami-istri, yakni zurriyah anak-anak yang solih. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Majlis yang dirahmati Allah Ta'ala. Ayat 165-166 ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala terkait halalnya berpasangan suami-istri. Dan haramnya lesbi, haramnya kaitan dengan homo. Kalau pernikahan itu ikatannya adalah misak, perjanjian yang agung. Misak, perjanjian yang seakan ars belah bumi. Ars goncang, bumi terbelah. Itulah misakon golido. Perjanjian dalam pernikahan. Maka, menyalahi itu pada hakikatnya juga mengguncangkan bumi ini dengan peradaban yang amatlah sangat rendah. Majlis yang dirahmati Allah Ta'ala. Perilaku umat Lut alaihi salam dengan memperturutkan hawa nafsu, nafsu perut, nafsu di bawah perut. Hal tersebut menjadikan sedih yang sangat luar biasa oleh Lut alaihi salam. Sebagai seorang duat. Sebagai seorang da'i. Sehingga Lut mengingatkan kepada kaumnya. Namun sikap mereka, berlaku yang sedemikian itu adalah melampaui batas. Berlaku yang sedemikian itu mengundang bencana demi bencana. Mengundang musibah demi musibah yang datang dari segala arah. Tapi apa sikap kaum Lut? Tidakala diingatkan oleh Rasul dan Nabi Allah Ta'ala. Sikap mereka, Mereka berkata kepada Lut. Jika engkau tidak menghentikan ajakanmu wahai Lut untuk meninggalkan perilaku. Yakni homo atau perilaku lesbi itu. Nisaya engkau wahai Lut dan keluargamu serta pengikutmu serta pendukungmu akan kami usir dari negeri kami. Akan kami usir dari kampung halaman kami. Hal tersebut seiring dengan apa yang Allah ingatkan di dalam Quran surat An-Namal ayat ke-56 yang terjemahnya. Mereka berkata, Usirlah keluarga Lut dari negerimu. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu perilaku. Perilaku umat Lut alaihi salam pada saat itu. Perilaku yang sedemikian ini berulang. Sejarah mengulang dirinya. Tentu segar ingatan hari ini yang sedang dibahas. Undang-undang tentang perlindungan kekerasan terhadap seksual. Kalau ini pun sah diketok oleh parlemen di Senayan, tentu para orang tua akan kelabakan. Karena undang-undang ini namanya saja seakan bagus. Tetapi di dalamnya, jika anak telah dewasa ingin kumpul suami istri di ngontrak sendiri. Orang tua gak bisa terlibat. Orang tua tidak bisa melarang. Majelis. Sekali lagi sejarah mengulang dirinya. Sebagaimana mereka, Lut alaihi salam, pengikut dan pendukungnya juga akan muncul sejarah itu. Nah majelis, jika mereka, pengikut umat Lut yang memahami sodomi, lesbi, homo sebagai hal yang sah. Mengusir, mengancam Lut dan para pengikutnya. Maka sekali lagi sejarah juga akan mengulangi yang seperti itu. Kewajiban kita sebagai orang beriman tentu. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita. Ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak adanya. Karuniakan kepada kami. Karuniakan kepada anak keturunan kami. Karuniakan kepada masyarakat, bangsa dan negeri kami. Untuk menjadi pengikut, pendukung al-haq itu. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu, batil adanya. Kami semuanya terselamatkan dan terhindarkan darinya. Maka sikap Lut alaihi salam, meski diancam. Sebagaimana halnya sikap pengikut Lut alaihi salam, tak kalah diancam. Mari Allah ta'ala menjelaskan di ayat 168 dari surat Ash-Syu'ara tersebut. Kala, inni li'amalikum minal kalin. Berkata Lut, sesungguhnya sikapku jelas. Inni li'amalikum. Sikapku juga tegas. Terhadap perilaku peradaban yang sangat buruk. Peradaban di bawah standar umat atau makhluk Allah di muka bumi ini. minal kalin. Aku menolak. Dan aku berlindung kepada Allah ta'ala dari hal-hal tersebut. Cinta kepada umat. Cinta kepada diri kita. Cinta kepada keluarga kita. Maka juga cinta kepada lingkungan. Cinta kepada nasib bangsa dan negeri. Cinta kepada nasib umat di negeri ini. Negeri yang mayoritas muslim tentunya. Kita berharap lahir aturan atau perundang-undangan yang berpihak kepada kaum muslimin. Hal itu tentu seiring dengan firman Allah ta'ala. Surat 96 ayat yang ke-6. Audhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku'anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian. Ahli kalian. Ahli dalam arti di tingkat rumah tangga kita. Ahli di tingkat tetangga kita. Ahli di tingkat kota kita. Ahli di tingkat provinsi kita. Ahli di tingkat negeri. Negeri kita ini tentunya. Dari siksa api neraka. Barangkali demikian yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadana Allah wa'iyakum ajma'in. Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.